Oke, balik lagi bersama gue Rizky, cuan dari jualan, karena kalau nggak jualan pasti nggak bakal dapat cuan. Dalam video kali ini, gue akan coba share ke kalian semua tentang jualan produk. Kenapa kok jualan produk nggak laku-laku? Meningkatkan penjualan produk adalah tujuan utama setiap pembisnis. Berikut 7 strategi ampuh yang dapat membantu Anda untuk meningkatkan penjualan produk. Yang pertama, menargetkan pasar yang tepat. Identifikasi dan fokus pada pasar yang paling berpotensi untuk produk Anda. Pahami siapa target pelanggan Anda, hal ini akan membantu Anda untuk dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan penjualan yang lebih efektif dan juga efisien. Kemudian yang kedua, kualitas produk yang unggul. Pastikan produk Anda memiliki kualitas yang unggul. Karena pelanggan akan lebih suka ya, membeli sebuah produk jika mereka yakin bahwa itu akan memberikan nilai tambah atau value dan memenuhi kebutuhannya. Sesuai dengan apa yang mereka cari. Yang ketiga, penawaran yang menarik. Buat penawaran yang sangat menarik bagi pelanggan Anda. Misalnya, Anda dapat memberikan diskaun khusus bagi assisting client Anda atau paket bundling bagi assisting customer Anda atau hadiah tambahan dengan pembelian produk tertentu. Karena hal ini dapat mendorong pembelian yang inklusif dan meningkatkan minat pelanggan untuk membeli produk Anda secara repetition. Yang keempat, kampanye pemasaran yang kreatif. Jadi, gunakan strategi pemasaran yang kreatif untuk mempromosikan produk Anda. Manfaatkan media sosial, iklan online, konten yang menarik, dan kolaborasi dengan influencer atau mitra bisnis yang relevan. Karena hal itu juga untuk mencapai audiens yang lebih luas. Yang kelima, layanan customer service yang unggul. Jadi, berikan layanan customer service yang unggul. Karena hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada kita. Dan juga pastikan mereka merasa dihargai dan juga didengar. Tanggapi pertanyaan, masukan, dan keluh, kesah dengan cepat dan profesional. Layanan customer service yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas yang lebih tinggi bagi perkembangan bisnis Anda. Yang keenam, program kepuasan pelanggan. Implementasikan beberapa program-program kepuasan yang bisa dibilang sangat efektif. Misalnya, Anda dapat memberikan program loyalitas dengan poin atau discount untuk pembelian berulang atau repeat order. Kemudian, mengadakan event-event khusus atau undian dan memberikan hadiah kepada pelanggan yang merekomendasikan produk Anda kepada orang lain. Yang terakhir, analisis data penjualan. Jadi, pantau dan analisis data penjualan Anda secara teratur. Karena dengan hal ini, Anda bisa mengidentifikasi penjualan tren yang sedang terjadi. Kemudian juga preferensi pelanggan dan informasi lainnya yang dapat membantu Anda untuk memahami perilaku pembelian pelanggan. Dan juga mengambil langkah-langkah yang strategis. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan dalam bisnis Anda. Ini juga menjadi salah satu bagian dari forecasting bisnis Anda. Dan harus selalu ingat untuk tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan. Karena bisnis is innovation. Lakukan trial dan evaluasi strategi pada bisnis Anda secara teratur. Untuk menemukan apa yang berhasil dan teruslah meningkatkan performa penjualan produk Anda. Dengan cara memberikan pelayanan terbaik bagi customer-customer Anda. Oke, jangan lupa like, share, share, dan komen jika kalian anggap video ini sangat bermanfaat. Saya Rizky, cua dari jualan karena kalau tidak jualan pasti tidak akan dapat cuan. See ya!